Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan informasi singkat Taos kelas info tentang buku tanya jawab Seperti penyesuaian angka kredit topak konvensional ke angka integrasi tahun 2023 Bukunya bisa teman-teman unduh di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui BDFM Berserta salah satu dasar hukum yang mengatur terkait masalah ini Ada pengaturan BKN no. 3 tahun 2023 Tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jinjang jabatan fungsional Coba kita lihat bukunya Ini bukunya berjudul Tanya jawab seputar pak integrasi Dibuat atau disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Resid, dan Teknologi Tentara Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 Mohon izin kami bacakan salah satu pertanyaan saja Di nomor 1 ini Mengapa angka kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi Jawabannya disini Sesuai dengan pengaturan Menteri Pendayagunan Apangatur Negara no. 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional Mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konvensional Bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023 Penilaian angka kredit konversi tersebut dapat dilaksanakan Apabila seluruh angka kredit konvensional Penjabat fungsional telah disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi Untuk yang lainnya teman-teman silahkan dilanjutkan Dibaca sendiri seputar atau sekitar Masalah terkait angka kredit integrasi ini Oke ini saja inputnya terlebih dahulu Yang bisa kami sampaikan Mohon maaf jika dalam penjelasan kami kurang begitu baik Atau ada kesalahan Akhirnya kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh